oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan video youtube putri tunggal 84 dari pembangunan rumah bang yusan mengabarkan kali ini apa ya pemasangan tiang ya bikin pemahatan seperti itu dipaha dulu terus kita bikin pen supaya pennya masuk ke dalam oke mantap lanjut halo guys kita mahat kayu ini guys kita ngelubangin kayu buat dudukan pennya ini biar kuat tinggal nanti paku dari sebelah kita bor kalau enggak dipor ya pakai pakulah kalau jaman dahulu ini kita pakai disini kalau di jawa sana enggak pakai paku sih pakainya bambu di luar tu namanya apa dia enggak dipaku pokoknya pakainya bambu lah itu cuman dulu sekarang aku aja lah nampak kuat selamat menikmati selamat menikmati kalau tingginya lebih tinggi nih siap siap hati-hati pak tinggal 5 cm itu kanan ternyata 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 hai 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 Adakah? Terima kasih. 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 fondasi rumah Bang Yusan di bagian bawahnya dan ini sedang memahat ya saya curiga ini Pak Dasar ini bisa bikin patung juga sebenarnya bisa patung-patungan nah inilah yang nanti dari lubang yang dibuat oleh Pak Dasar ini Pak Darian menyiapkan mengkalibrasi ujung tiang yang nanti akan disambungkan ke lubang yang sudah dipersiapkan oleh Pak Dar Surun sudah sudah potong sininya sementara di sebelah sini sang kapten sedang sedang apa ini sedang setengah mati memahat Oh disini sebelah sini lagi ya Oh jadi tiga ya tiga lubang dalam satu posisinya tidak menggunakan body harness ini sentara bendera ini berkibar selamat menikmati setengah mati memahat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati